Halo teman-teman kembali lagi di resep moira kali ini kita akan olah daging sapi ini menjadi apa yuk ada kentang goreng udah kita goreng kemudian ada bumbunya udah kita blender ya terdiri dari bawang putih, bawang merah kemiri cabai rawit, lompok besar serai, laos daun salam kita aduk-aduk, kita tumis sehingga harum, nah kemudian tunggu sampai dengan harum, tumis masukkan daun bawang setelah itu aduk masukkan dulu daging sapinya kita aduk-aduk dulu sambil menunggu empuk dan teksturnya lembek nah kita aduk-aduk dulu teman-teman diaduk dulu kemudian diaduk seperti ini ya teman-teman biar merata bumbunya nah habis itu nanti kita ungkep kurang lebih setengah jam sambil tunggu bumbunya meresap nah kita aduk-aduk nah kita aduk-aduk seperti ini kemudian setelah itu masukkan sisa air blender sisa air blender kemudian ada gula merah santan karah ini kita bumbuin sekaligus nah kita masukkan semuanya kita masukkan kita aduk-aduk ini nanti kalau sudah berendam sama air kita tutup dengan tutup panci sambil menunggu nanti dagingnya meresap nih saya lupa untuk menambuhkan bumbu penyedap rasa garam dan gula seperti ini teman-teman tampilannya nih habis itu kita aduk sebentar nah kita aduk nah diaduk-aduk hingga merata hingga terendam kemudian nih kita tutup nih udah jadi teman-teman hasilnya teman-teman nih ini rendang rentang goreng pasti mantap wajib dicoba di rumah resepnya nanti saya bagikan terima kasih yang udah nonton bantu subscribe like dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah selamat menikmati selamat menikmati